Sebagian warga yang ikut hadir di kerumunan Rizik disebut menolak menjalani tes COVID-19. Hal ini membuat upaya pelacakan yang dilakukan petugas menjadi terkendala. Upaya untuk melacak warga yang positif COVID-19 dalam kerumunan masa yang ikut hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Sihab di Petamburan Jakarta Pusat pada 15 November lalu terus dilakukan petugas. Petugas bahkan menggelar pemeriksaan masal secara gratis terhadap warga. Sayangnya tidak semua warga ikut dengan sukarela memeriksakan dirinya. Sebagian warga Petamburan disebut menolak mengikuti tes meski telah diimbau oleh petugas untuk diperiksa. Peringatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Sihab disebut-sebut dihadiri oleh sekitar 7.000 orang. Tidak hanya dihadiri oleh warga sekitar Petamburan, masa pendukung Rizik juga datang dari sejumlah wilayah di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Hingga kini diketahui 30 orang diantaranya positif COVID-19. Dari 32.000 lebih warga Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru 273 orang warga yang ikut menjalani tes COVID-19 yang dilakukan petugas selama 3 hari sejak minggu kemarin. Mereka yang ikut menjalani tes umumnya terpanggil untuk memeriksakan dirinya secara sukarela. Tidak hanya di Petamburan, Gugus Tugas COVID-19 juga menyebut terjadi 3 kluster COVID-19 lainnya di jumlah kegiatan yang dihadiri Rizik Sihab. Berdasarkan data Gugus Tugas, 50 orang warga di Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan dinyatakan positif COVID-19 usai menghadiri ceramah Rizik. Sementara 15 orang dinyatakan positif COVID-19 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Gugus Tugas mengimbau warga yang mengikuti kegiatan Rizik untuk melakukan pemeriksaan COVID di fasilitas kesehatan terdekat. Pelacakan sejumlah kluster kerumunan itu dinilai penting untuk dapat mendeteksi penyebaran COVID-19 yang angkanya terus bertambah setiap hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta